oke teman-teman dalam video ini saya akan berbagi pengalaman yang kemarin kedatangan motor scoopy dengan permasalahan di gas awal dia merebet tapi ketika gas agak ditarik dia gasnya normal alias tidak merebet dan setelah saya telusuri saya cek ternyata permasalahannya ada di full pumpnya yang sudah lemah oke teman-teman langsung saja setelah kita buka cover tanknya kita lepas dulu soket terlebih dahulu lalu kita lepaskan selang injektornya yang terhubung ke full pump caranya kita congkel saja dengan obeng kecil buka penguncinya lalu lepaskan selang bensin dengan cara ditarik perlahan ya teman-teman kemudian kita lepaskan bracket penahan full pumpnya dengan cara buka semua mur kunci 10 setelah semua dilepas lalu kita tarik keluar bagian full pumpnya tariknya perlahan saja ya teman-teman karena ruangnya agak sempit jadi kita harus lebih hati-hati saat mengeluarkannya ya nah setelah full pumpnya berhasil dikeluarkan yang pertama kita lakukan kita lepas filter bensinnya terlebih dahulu ya dengan cara renggangkan kait penguncinya lalu kita putar lalu tarik perlahan saja ya teman-teman kemudian ambil o-ring sealnya dan masukkan ke dalam air tujuannya agar tidak melar ya teman-teman lepaskan juga o-ring seal yang besar pada pada bodi full pump lalu masukkan ke dalam air juga ya teman-teman kemudian pada bodi full pumpnya itu kan ada kabel-kabel nah untuk yang kabel warna hitam bagian sebelah kanan itu jalur kabel negatif kemudian sebelahnya lagi ada warna merah itu jalur ke positif untuk sebelahnya lagi ada warna hitam itu input dari indikator bensin dan sebelahnya lagi warna coklat itu output dari pelampung bensin nah setelah benar-benar kita amati dan paham barulah kita lepaskan kabel-kabelnya satu persatu ya teman-teman oke kemudian kita buka cover full pumpnya ya teman-teman kita congkel saja pengait yang ada pada bodi full pump dengan menggunakan obeng min kecil ya teman-teman kita renggangkan perlahan satu persatu kemudian setelah semua agak longgar baru kita tarik covernya ya teman-teman setelah covernya terbuka lalu kita tarik keluar dinamo full pumpnya ya teman-teman jangan lupa orang yang tertinggal pada bagian regulator diambil juga dan kemudian kita masukkan ke dalam air nah bisa kita lihat pada bodi dinamo full pumpnya terdapat tanda positif dan negatif jadi memudahkan kita saat pemasangan kabel supaya tidak terbalik ya teman-teman karena sebelumnya sudah kita cek dan full pumpnya sudah mulai lemah jadi kita langsung ganti saja full pumpnya dengan yang baru ya teman-teman kita ganti bagian dinamo full pumpnya saja ya teman-teman nah setelah itu kita keluarkan semua o-ring yang tadi sudah kita rendam dalam air lalu dibersihkan terlebih dahulu dengan cara disemprot sampai kering ya teman-teman kemudian kita rakit kembali semuanya dimulai dari kita pasangkan o-ring kecilnya pada dinamo full pumpnya terlebih dahulu kemudian pasangkan kabel yang lama ke dinamo full pumpnya yang baru pastikan kabelnya tidak terbalik antara plus dan minnya ya teman-teman karena kalau sampai terbalik nanti bukannya dia menyemburkan bensin tapi dia malah menyedot setelah itu kita masukkan kembali dinamo full pumpnya pada regulatornya ya teman-teman setelah dinamo full pumpnya sudah terpasang lalu kita pasangkan covernya ya teman-teman kita tekan perlahan sampai pengaitnya bunyi klik nah setelah covernya terpasang lalu kita sambungkan kembali kabel-kabel yang sudah kita lepaskan tadi sesuai dengan urutan ya teman-teman nah setelah itu kita pasangkan kembali o-ring seal kecil yang satunya lagi ke bagian pangkal filter bensin ya teman-teman jangan lupa bersihkan juga filter bensinnya dengan cara disemprot barangkali ada kotoran yang menempel setelah bersih lalu kita pasangkan kembali dan putar pastikan juga filter bensinnya searah atau sejajar dengan pelampung bensinnya ya teman-teman jangan sampai ketinggalan juga o-ring seal yang besar dipasangkan ke bodi full pumpnya ya teman-teman nah setelah semuanya benar-benar oke lalu kita masukkan kembali seluruh komponen yang sudah kita rakit tadi ke dalam tanki bensin kita masukkan kembali full pump full pumpnya ke dalam tanki bensin pelan-pelan saja ya teman-teman setelah itu kita pasangkan kembali bracket penahan full pumpnya ya teman-teman kita pasangkan keempat murnya dan kita kencangkan perlahan agar pemasangan full pumpnya presisi dan tidak terjadi kebocoran karena kalau sampai tidak presisi dan terjadi kebocoran memungkinkan air bisa masuk ke dalam selah-selah o-ring dan bisa masuk ke dalam tanki sehingga bercampur dengan bensin dan membuat kerusakan pada dinamo full pumpnya lagi setelah semua dipastikan sudah terpasang dengan baik lalu kita pasangkan selang bensin dan soketnya kembali nah kira-kira seperti itu ya teman-teman cara mengganti full pump sepeda motor khususnya di bagian dinamo full pumpnya lainnya itu Terima kasih.